Halo semuanya kembali lagi nih di channelnya Rehan. Di video kali ini, Rehan akan memberikan informasi lawangan kerja ke PTKU Indonesia. Namun sebelum masuk ke informasi lawangan kerja, alangkah baiknya teman-teman semua mengetahui profil perusahaan yang akan dilamar. Nggak usah lama-lama yuk kita masuk ke pembahasan. Cekidot! PTKU Indonesia adalah perusahaan terkenal yang beroperasi di tiga bidang, perawatan kecantikan, perawatan kesehatan, dan perawatan pakaian. PTKU Indonesia adalah perusahaan penanaman modal asing Jepang PAMA. PTKU Indonesia didirikan pada tanggal 18 Januari 1985 1985 dengan visi menjadi perusahaan yang paling mengerti dan tetap paling dekat dengan konsumen dan pelanggannya. Di Indonesia, perusahaan Jepang ini memiliki dua pabrik di kawasan industri Jababek KC Karang dan kawasan industri KIC Karawang. Perusahaan ini menggunakan nama KAU sebagai merek dagang yang tidak asing lagi bagi kita karena produk yang diproduksi mengelilingi kita. Dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi bagi konsumannya, PTKU Indonesia memiliki dua fasilitas produksi di Cik Karang dan Karawang serta sebuah pusat logistik. Hasil produksi PTKU Indonesia antara lain produk perawatan yang beredar di sekitar kita mulai dari etak, diure, lorier, magic lane wiper, meris, dan relief. Berikut ini informasi mengenai posisi yang sedang dibuka, kualifikasi pelamar, dan tata cara pendaftaran. Silakan baca dengan teliti dan pastikan sebelum mendaftar Anda memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan serta mempersiapkan berkas lamaran yang dibutuhkan dalam proses seleksi. Lowongan kerja operator produksi Kualifikasi pria atau wanita Usia maksimal 18-23 tahun Lulusan asema atau USM kesederajat Nilai rata-rata minimum ke-8,0 Mau bekerja keras, disiplin, menyukai tantangan, memiliki motivasi tinggi, berkemampuan komunikasi yang baik, mempunyai pengalaman berorganisasi yang baik, tidak buta warna. Sehat jasmani dan rohani, sudah divaksin 3 Berkas lampiran Surat lamaran kerja Daftar riwayat hidup Jovi Foto berwarna terbaru ukuran 3-4 terbaru dan formal studio background merah KTP, NPWP Kartu keluarga kakak Ijazah dan transkip nilai SKCK Kartu kuning Surat keterangan sahat terbaru Paklaring jika ada Sertifikat vaksin booster Untuk lamaran via email berkas lampiran, dijadikan dalam satu file PDF Apabila Anda berminat untuk melamar atau mendaftar dan memenuhi semua persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, selanjutnya silakan kirim berkas lamaran Anda melalui email atau website resmi rekrutmen perusahaan di bawah ini Setelah mengirim email, tunggu balasan otomatis yang mengirimkan link form pendaftaran, nanti isi link form pendaftarnya Lawangan kerja terbuka setiap tanggal 1-15 setiap bulannya Alamat pabrik Kau Indonesia Jangan akan diproses untuk mengikuti tes seleksi Awas padai segala bentuk penipuan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya